Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulagun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi alat stunting pada tahun 2022 lalu. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulagun Irwan Miswar yang tersandang kasus korupsi alat stunting ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sarulagun pada Rabu sore 9 November 2023. Penatapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sarulagun atas dugaan korupsi pembelian alat stunting atau antropometri pada tahun 2022 lalu. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulagun tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabupaten Yankes, Dinkes Sarulagun, Seb Hurbudin. Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap dua orang dari Dinas Kesehatan. Dua-duanya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kegiatan penyediaan alat antropometri tahun anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulagun. Kemudian penyidik dalam hal ini berkesimpulan bahwa saudara IM dan saudara SH itu bertanggung jawab terkait kegiatan tersebut. Pihak Kejaksaan Negeri Sarulagun juga menyebutkan bahwa saat ini dugaan korupsi terkait dengan pengadaan alat pengecekan stunting yang ada di Dinas Kesehatan Sarulagun di mana dari total angkaran sebesar 700 juta rupiah dan kerugian negara yang timbul dari pengadaan tersebut mencapai 600 juta rupiah lebih. Pasca ditetapkan sebagai tersangka yaitu Iwan Mizwar dan Shep Hurmidin langsung ditahan di lapas kelas 2P Sarulagun guna kepentingan lebih lanjut.